Ya, pemirsa 26 tahun konflik lahan seluas 322 hektare antara masyarakat Desa Sumberjaya Provinsi Jambi dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari atau PT FPIL hingga saat ini belum menemukan titik penyelesaian. Aksi pemelukiran jalan yang dilakukan masyarakat Desa Sumberjaya Kejamatan Gumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi diduga merupakan bentuk tidak adanya penyelesaian permasalahan lahan dari perusahaan maupun pemerintah provinsi. Konflik yang terjadi sejak tahun 1998 ini belum juga menemukan titik penyelesaian dan solusi untuk persoalan tersebut. Meski telah dilakukan pertemuan yang diagendakan oleh Pansus DPRD Provinsi Jambi, namun hingga saat ini keputusan tersebut belum juga terselesaikan. Meski Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, melalui Direkturat Jenderal Pendetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, telah mengeluarkan keputusan untuk permohonan penghentian perpanjangan dan pencabutan izin guna usaha PT Fajar Pematang Indah Lestari di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dimana dengan keputusan itu, Kementerian ATR BPN memutuskan untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria dan meredistribusikan tanah kepada Petani Serikat Tani Kumpih di Desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpih Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kemudian pengawasan dan evaluasi, serta pencabutan hak guna usaha PT Fajar Pematang Indah Lestari karena tidak clear and clean. Tokoh Masyarakat Desa Sumberjaya, Rashidin mengungkapkan bahwa dirinya telah 9 kali diminta hadir dalam pertemuan di DPRD Provinsi Jambi untuk melakukan penyelesaian konflik lahan ini. Namun setiap kali pertemuan, pihak dari perusahaan tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan itu. tahun 1998 hingga saat ini belum ada penyelesaian tentang lahan ini. Dulu kan perusahaan Purnama Pusau Putra sudah dicegak, sudah dibilang bahwa lahan yang digarap, yang diklaim ini termasuk lahan Desa Sumberjaya. Tapi ternyata pada saat ini berpindah tangan kepada PT Epil, saya tidak tahu prosedurnya bagaimana sampai ke perusahaan PT Epil itu. Bahkan PT Epil juga dari semenjak dia membangun, mengelola lahan ini, ada permasalahan, konflik lahan terhadap dengan Desa Sumberjaya, mereka sudah beberapa kali dipanggil ke tim dan pansus DPRD Provinsi. Mereka tidak hadir. Saya sendiri, kalau tidak salah, 9 kali sudah hadir di kantor DPRD Provinsi itu. memenuhi undangan pansus untuk menyelesaikan konflik lahan yang ada di Kabupaten Moro Jambi, khususnya di Desa Sumberjaya. Dalam aksi mempertahankan tanah masyarakat itu, para ibu-ibu Desa Sumberjaya juga turut-turun menjaga dan memperjuangkan haknya. Yusnidar menyampaikan, agar perusahaan itu segera mengembalikan tanah milik masyarakat, dikarenakan tanah itu merupakan tanah adat milik Desa Sumberjaya. Kembalikan kepada kami, masyarakat ini tanah adat, tanah adat serta Sumberjaya. Harap kami itu pemerintah itu berpihak dengan kami, bukan berpihak kepada perusahaan. Cepat nanti selesaikan. Cepat diselesaikan, biar hati kami tenang, biar kami tenang nak kebun, nak berumur. Kami ini banyak jandu, Pak. Banyak anak yatim, mau dikasih makan. Hingga saat ini, pihak perusahaan PT Fajar Pematang Indah Lestari atau PT Efil belum bisa dikonfirmasi mengenai konflik lahan tersebut. Tim Liputan, Cik TV, melaporkan. Tidak, Cik TV, melaporkan.